Intro Halo selamat malam, Anda kembali menyaksikan VNewsroom edisi Senin 5 Juni 2023 Seperti biasa sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu istirahat Anda di rumah Kita langsung saja VNewsroom selengkapnya bersama saya Lisa Haram Kita ke informasi pertama, Kedai Kopi Jongkong jadi sponsor selama pertandingan bola kaki di Sungai 6 Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Suksesnya Turnamen Bola Kaki Idul Fitri Cup ke-42 di Kelurahan Sungai 6 Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tidak lepas dari sejumlah sponsor Salah satu sponsor yang mendukung turnamen ini yaitu Kedai Kopi Jongkong Menurut owner Kedai Kopi Jongkong Suyanto mengatakan sangat senang bisa menjadi sponsor di Turnamen Idul Fitri Cup ke-42 Dia menyebut semoga di Turnamen Bola Kaki selanjutnya Kedai Kopi Jongkong tetap menjadi sponsor yang terbaik demi lancarnya kegiatan turnamen Untuk acara ini ada 42 kali pertandingan ini kita baru mendukung beberapa kali ke depan kita mudah-mudahan akan menjadi sponsor tetap dari acara ini Sponsor kita dari Kedai Kopi Jongkong ya Kedai Kopi Jongkong, oke harapannya mungkin Pak untuk pemuda-pemuda kita nih? Harapannya kita ke depan dengan adanya pertandingan ini akan membuka peluang bagi UMKM yang pemula Biar bisa berjalan dengan baik dan lebih sukses lagi untuk UMKM Pada laga final Turnamen Idul Fitri Cup ke-42 tim Bintan Muda dari Bintan Timur Melawan tim Porsche FC dari C6 Minggu sore berakhir dengan adu penalti dengan skor 5-4 Sehingga Turnamen Idul Fitri Cup ke-42 ini menjadi juara tim Bintan Muda Ilham Mubarok dari Bintan melaporkan Informasi lain, Pemko Tanjung Pinang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar Lomba Olimpiada Olahraga Siswa Nasional atau O2SN Lomba ini diikuti ratusan pelajar NKTSD maupun SMP Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang, Effendi Senin Pagi menyebut Kegiatan Lomba Olimpiada Olahraga Siswa Nasional atau O2SN Berlangsung selama 2 hari mulai hari ini hingga selasa 6 Juni 2023 Ada 5 cabang olahraga yang diperlombakan Yakni silat, karate, atletik, renang dan bulu tangkis Kegiatan Lomba ini diikuti ratusan peserta baik pelajar tingkat SD hingga SMP Cabang O2SN ini yang terangarkan itu 2 cabang Cabang silat dan cabang karate Kemudian yang 3 lagi itu kita kerjasama nanti dengan Igor Nas Kemudian dengan Dinas Pendidikan 3 cabang itu tadi yang disebutkan oleh Ibu Olimpiada Itu cabang atletik, cabang bulu tangkis dan cabang renang Nah itu juga sedang berjalan sekarang Sebentar lagi saya akan mengalukan medali untuk cabang atletik Di mana Pak? Di dompak Lu Siret Nosari dari Tanjung Pinang melaporkan Terima kasih masih bersama kami Bandara Raja Haji Visabililah Tanjung Pinang akan membuka penerbangan dari Tanjung Pinang Tujuan Pekan Baru pada Mulan Juli mendatang Eksekutif General Manager Bandara Raja Haji Visabililah Tanjung Pinang Muhammad Faisal Senin pagi mengatakan Hasil kolaborasi dengan pemerintah setempat Bulan Juli penerbangan dari Tanjung Pinang Tujuan Pekan Baru akan dibuka Dia menyebut penerbangan itu akan dilayani setiap hari Oleh grup Lion Air Dari maskapai Wings Air Dengan melihat potensi jumlah penumpang Meski demikian dia belum memastikan tanggal berapa Bulan Juli mendatang Rute penerbangan Tanjung Pinang Tujuan Pekan Baru dibuka Karena masih menunggu pengajuan izin ke Angkutan Udara Tapi insya Allah nih kita akan coba Kopretnya dari teman-teman maskapai Hasil kolaborasi kami lah sama mereka Ini di bulan Juni Kenapa saya bilang dulu? Bilang Juni karena izin pengajuan ke BDAU-nya Angkutan Udara, Direktur Rakyat Udara itu di bulan Juni Juni atau Juli? Juni Semoga gak ada kendala Semoga ada risk Sekarang kita lagi menunggu izin Menunggu izin rute-nya Inji rute-nya keluar Lu Syeret Nosari dari Tanjung Pinang Melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.